Petualang Asmara, Jilid 14. Hati yang gembira, tubuh yang ringan karena tanpa disadarinya sendiri diakini sudah memiliki ilmu kepandayan yang hebat, membuat Kun Liong dapat bergerak cepat sekali menuruni bukit. Pagi hari itu sangat indah dan cerah dan suasana di pegunungan sunyi sekali. Menjelang tengah hari, Kun Liong melihat enam orang laki-laki yang kelihatannya kuat dan gagah mengawal sebuah kereta naik ke puncak gunung dan di atas kereta itu tampak berkibar bendera yang menandakan bahwa para pengawal itu adalah para Piao Su dari Sam Su Piao Kiok, perusahaan ekspedisi tiga golok. Enam orang itu memandang dengan sinar mata, tajam menyelidiki ketika bertemu dengan Kun Liong, akan tetapi karena pemuda gundul itu tidak mempedulikan mereka, maka tidak terjadi sesuatu. Kun Liong hanya menganggap bahwa ada barang kiriman untuk Siao Lim Pai, maka tentu saja dia tidak berani bertanya-tanya, dan dia tidak tahu barang apa yang berada di dalam kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda itu. Dia melanjutkan perjalanannya turun gunung sambil bersenandung dengan hati riang. Sukongnya benar, pikirnya sambil menikmati hawa udara yang jernih sejuk. Hidup adalah saat sekarang ini, yang sesungguhnya nikmat apabila pikiran kita tidak kita biarkan untuk mengenang hal-hal lalu atau hal-hal mendatang, bahkan kematian bukan merupakan hal yang menakutkan atau mendukakan. Apa sih kematian? Kita tidak tahu bagaimana kematian itu, dan tidak mungkin kita takut akan sesuatu yang kita belum tahu. Ketakutan timbul dari bayangan-bayangan, atau dari angan-angan tentang hal yang kita ketahui atau yang kita anggap sudah kita ketahui dari kitab atau dari orang lain. Kalau kematian hanya menjadi kelanjutan dari hidup, perlu apa takut? Hidup sendiri pun sesungguhnya bukanlah suatu keadaan yang sangat menyenangkan. Lihat saja pengalamannya sejak dia meninggalkan rumah. Betapa hidup manusia penuh dengan pertentangan, penuh dengan persoalan yang agaknya sambung-menyambung tak kunjung-henti. Dan apabila dia pelajari persoalan-persoalan itu, kesemuanya timbul dari nafsu keinginan manusia memperebutkan sesuatu, baik yang diperebutkan itu benda atau kebenaran. Semua demisi akunya manusia, sampai-sampai kebenaran sekalipun ingin dimonopoli. Kebenaranku dan si aku inilah sumber dari segala persengketaan, sumber dari segala pertentangan dan permusuhan, sehingga membuat hidup menjadi semacam gelanggang pertempuran demi si aku masing-masing. Memang benar sukongnya yang berkata bahwa bagi orang yang sudah dapat mematikan akunya sewaktu hidup, tiada perubahan keadaan antara hidup dan mati. Setelah hari senja baru kun liong tiba di sebuah dusun di kaki bukit. Dari jauh dia melihat sebuah warung makan di dekat sebuah rumah penginapan kecil sederhana. Diregohnya bajunya yang lebar dan sederhana. Tadi dia diberi bekal luang sekedarnya oleh Tian Kek Hwasyu. Lima tahun lamanya dia tidak pernah makan masakan yang enak, hanya makan sayur-sayuran sederhana saja seperti yang dimakan sukongnya. Minumnya pun selama lima tahun itu hanya air jernih. Ada tercium bau warak dan daging panggang dari warung itu, membangkitkan seleranya. Maka masuklah dia ke dalam warung itu, warung kecil yang hanya mempunyai beberapa bangku panjang, meja riut dan diterangi oleh lampu minyak kecil tergantung di bawah genteng. Tiga orang tamu yang sudah terlebih dahulu duduk di dalam warung, mengangkat muka memandang Kun Liong dengan penuh perhatian. Melihat orang-orang itu memandangnya penuh selidik, hati Kun Liong merasa tidak enak, akan tetapi dengan sikap tidak peduli dia menoleh kepada seorang pelayan yang sedang melayani mereka dan berkata sederhana, Bung pelayan, tolong sediakan arak dan bakmi semangku. Pelayan itu menoleh, kelihatan ragu-ragu dan mengulang lagi, arak dan bakmi dengan daging. Kun Liong mengangguk, kemudian dia mengambil tempat duduk di ujung sebuah bangku panjang karena tidak ada tempat duduk lain yang kosong. Bangku ini di ujung sana telah diduduki oleh salah satu di antara ketiga tamu itu, seorang setengah tua yang berjenggot pendek dan agaknya sudah terlampau banyak minum arak karena mukanya merah dan wajahnya berseri. Dengan menggerakkan kedua pundak sambil bertukar pandang dengan tiga orang tamunya, pelayan itu segera pergi ke belakang untuk mengambilkan arak dan bakmi yang dipesan Kun Liong. Aku mendengar bahwa Siao Lim Pai merupakan partai perselatan yang paling besar dan sudah terkenal sekali bahwa hosyo-hosyo Siao Lim Pai adalah para hosyo yang tidak pernah menyeleweng, terdengar suara yang tinggi sekali seperti kaleng digurat sampai menyakitkan anak telinga. Kun Liong melirik dan melihat bahwa yang bicara ini adalah seorang di antara tiga tamu tadi, orang yang mukanya kecil, bertopi kain dan bermuka pucat. Hahaha, apa yang kau dengar itu memang benar, Kui Su Heng, kakak seperguruan Kui. Kalau ada seorang hosyo melakukan pelanggaran, sudah hampir dapat dipastikan dia itu bukan seorang anggota Siao Lim Pai kata orang yang duduk sebangku dengan Kun Liong. Arak dan bakmi yang dipesan Kun Liong tiba, dan pemuda ini segera mulai makan tanpa mempedulikan tiga orang tamu itu. Orang ketiga di antara tamu itu sudah tua, kurus dan lucu sekali karena kelihatan selalu mengantuk. Biarpun kadang-kadang dia mengangkat cawan araknya, akan tetapi matanya seperti terus tidur melenggut dan tidak pernah ikut berbicara dengan kedua orang kawannya, bahkan sama sekali tidak mempedulikan Kun Liong. Benarkah bahwa setiap ada anak murid yang melanggar, Siao Lim si bertindak keras sekali dengan hukumannya tanya pula si muka pucat yang disebut Kui Su Heng oleh si jenggut pendek tadi. Kabarnya demikian. Bahkan seorang murid tidak akan diizinkan keluar sebelum melulus dari ujian yang diadakan. Apakah Su Heng tidak mendengar betapa ketuanya yang lama, Tiong Pek Kho Siang yang terkenal di seluruh dunia Kang Ou itu, terpaksa harus mengundurkan diri karena pelanggaran? Ya, kabarnya begitu. Bahkan murid Siao Lim Pai yang paling liai, Yak Chong San yang kabarnya mewarisi ilmu kepandayan kakek sakti itu, terpaksa pula harus meninggalkan keanggotaannya dari Siao Lim Pai karena pelanggaran. Urusan apakah? Entahlah, Sute. Aku sendiri pun tidak tahu jelas. Tentu Tio Tai Hiap, pendekar besar Tio, yang lebih tahu, jawab si muka pucat sambil memandang kepada teman yang sejak tadi seperti orang mengantuk itu. Kedua orang itu kini memandang kepadanya dan Diam Diam Kun Liong juga memperhatikan dengan kerling matanya kepada si pengantuk yang tadi disebut pendekar besar Tio itu. Sudahlah, perlu apa berbicara tentang urusan orang lain? Yang penting malam ini kita mengasuh di Las Men dan baru besok pagi kita naik ke Siao Lim Si. Mudah-mudahan saja perjalanan jauh kita akan berhasil. Mendengar ini, timbul kecurigaan di dalam hati Kun Liong. Tiga orang ini sikapnya amat mencurigakan dan mereka ini besok hendak naik ke Siao Lim Si. Mau apakah mereka? Apakah ada hubungan mereka dengan KWI Eng Pai yang sudah mencuri pusaka Siao Lim Si? Ucapan Tio Tai Hiap benar, si jenggot pendek berkata. Kita harus menghormati para pendeta Siao Lim Pai yang terhormat. Tetapi bagaimana mungkin aku dapat menghormat pendeta Munafik yang terang-terangan melanggar pantangan di depan umum setelah berkata demikian. Si muka merah yang berjenggot pendek ini mengangkat cawan aratnya melirik ke kiri ke arah Kun Liong sambil mengerahkan tenaga sinkang ke tubuh bagian bawah. Kun Liong terkejut bukan main ketika tiba-tiba bangku yang didudukinya itu bergetar dan bergerak terangkat naik. Maklumlah dia bahwa si muka merah ini sengaja bermain gila hendak mempermainkan dia yang tentu dianggap seorang hwasyu yang sudah melanggar pantangan makan daging dan minum arak. Perutnya terasa panas. Akan tetapi dia bersikap tenang saja seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi, Akan tetapi dia pun lalu mengerahkan sinkang sehingga ujung bangku yang didudukinya itu, yang tadinya sudah terangkat sampai sejengkal lebih dari lantai, kini turun kembali. Si muka merah terbelalak dan terheran, lalu menjadi penasaran. Sinkangnya dikerahkan dengan sekuatnya, dan andai kata Kun Liong bukan seorang yang telah memiliki sinkang kuat, tentu dia akan terlempar jauh oleh getaran ujung bangku yang didudukinya. Akan tetapi, tubuh pemuda ini sama sekali tidak berguncang, bahkan ketika dia mengerahkan tenaganya, segera terdengar suara. Krak! Bangku itu patah pada tengahnya dan tubuh si muka merah itu terlempar ke atas seperti dilontarkan oleh sebuah tenaga raksasa yang tidak tampak. Cawan araknya terlepas dari tangannya dan tentu akan terbanting tumpah di atas meja kalau saja si pengantuk yang disebut Tio Tai Hiap itu tidak mengulurkan tangan menyambar cawan itu dan aneh sekali, arak yang tumpah itu seakan-akan tersedot dan melayang kembali ke dalam cawan itu. Sedangkan si muka merah sudah berjungkir balik dan tidak sampai terbanting. Dia sudah mengepal tinjunya sambil memandang kepada Kun Leong dengan mata mendelik, melihat pemuda gundul itu tetap enak-enak duduk di ujung bangku yang sudah patah tengahnya, menghabiskan sisa arak dalam cawannya. Pendeta palsu, hayo lawan aku orang sisong kalau kau ada kepandaian si muka merah itu membentak marah. Kun Leong menghabiskan sisa arak dalam cawan, kemudian meletakkan cawan kosong di atas meja dan bangkit berdiri. Tentu saja bangku yang sudah patah tengahnya itu lantas terguling reboh ketika dia bangkit, mengeluarkan bunyi nyaring memecah kesunyian yang menegangkan itu. Ia merogoh saku bajunya dan menggapai kepada pelayan yang datang membungkuk-bungkuk dengan ketakutan, lalu membayar harga makanan serta minuman setelah menanyakan harganya. Sesudah pelayan itu bergegas pergi, dia berpaling kepada si muka merah dan berkata, semenjak tadi aku makan dan minum di sini dengan aman, tanpa pernah mengganggu orang, baik dengan ucapan atau dengan tingkah laku. Engkau hampir jatuh oleh tingkah sendiri, mengapa sekarang ribut-ribut hendak menantang orang? Pendeta palsu, tak usah banyak cakap. Keluarlah kalau kau berani. Saudara Song, duduklah tiba-tiba si pengantuk itu berseru nyaring. Kun Leong melihat betapa si muka merah itu, biarpun bersungut-sungut, mengangguk tak berani membantah, sudah duduk lagi di sudut dengan muka merah. Si pengantuk itu lalu berdiri menghadapi Kun Leong, mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata, Siau Suhau, harap suka memaafkan kekasaran kawanku. Akan tetapi aku pun tak dapat terlalu menyalahkannya karena dia memang paling tidak suka menyaksikan sesuatu yang ganjil, misalnya ada seorang pendeta yang melanggar pantangan di depan umum, makan daging dan minum arak. Kun Leong tersenyum lebar dan memandang si pengantuk itu dengan wajah berseri. Dia kini tidak marah lagi, bahkan merasa betapa lucunya keadaan. Sambil balas menjura dia pun menjawab, Sudahlah, tidak ada apa-apa yang harus diributkan kalau hanya karena kesalahpahaman diakibatkan oleh kepalaku yang gundul. Tai Hiap, aku bukanlah seorang huasyo dan tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang berhak melarang aku untuk berkepala gundul, minum arak dan makan daging. Si muka pucat tertawa dan sungguh aneh. Walaupun dia kelihatan mengantuk, Namun sesudah tertawa wajahnya yang tua kurus itu berseri dan sepasang metah yang sipit itu mengeluarkan sinar metu yang menyambar amat tajamnya, membuat Kun Leong terkejut sekali dan diam-diam pemuda ini maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai. Hahaha, Seng Lao T, kau lihat betapa lucunya dan betapa merugikan kalau kau tidak teliti, menyangka orang yang bukan-bukan dan sudah tergesa-gesa turun tangan sebelum yakin akan kesalahan orang. Saudara muda ini sama sekali bukan huasyo, tentu saja bukan merupakan hal aneh kalau dia makan daging dan minum arak. Orang si Song itu kini berubah sikapnya. Dia cepat bangkit dan menjurah ke arah Kun Leong sambil berkata, Ayuh, mataku seperti buta. Harap suka memaafkan kecurigaan saya tadi, Siaweng Hiong. Semuda ini engkau telah memiliki kepandaian hebat, sungguh mengagumkan hatiku. Pertemuan ini harus dilanjutkan dengan persahabatan dan sudilah engkau menjadi tamu kami. Kun Leong cepat menjurah, Maaf, saya tidak dapat menerima kehormatan itu. Saya adalah seorang petualang biasa yang tidak ada artinya, dan saya lelah sekali hendak mengasuh. Maaf. Dia lalu melangkah keluar dari warung itu, memasuki lasmen sederhana, memesan kamar dan merebahkan dirinya di atas depan di dalam kamar yang sempit itu, melupakan lagi urusan tadi. Akan tetapi diam-diam dia masih menaruh hati curiga terhadap ketiga orang yang hendak naik ke Siaweng Hsi. Kecurigaannya ini membuat Kun Leong gelisah. Maka pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia mendahului tiga orang itu naik ke puncak, kembali ke Siaweng Hsi. Sedikitnya dia harus memberitahukan Tian Kek Hsi mengenai ketiga orang aneh yang hendak mengunjungi kuil dan yang keadaannya mencurigakan agar supaya Siaweng Hsi dapat berjaga-jaga. Meskipun sekarang Kun Leong melalui jalan yang jauh lebih sukar daripada ketika dia meninggalkan puncak, yaitu jalannya terus mendaki, namun karena dia tergesa-gesa dan mempergunakan ilmu berlari cepat, maka menjelang senja sampai juga diakep puncak dan memasuki halaman kuil Siaweng Hsi yang amat luas. Heran hati pemuda ini menyaksikan kesibukan anak murid Siaweng Hsi, telah tewas terbunuh orang dan baru saja kemarin jenazahnya tiba, dibawa oleh rombongan Piao Su yang kemarin dijumpai di tengah jalan. Kiranya yang berada di dalam kereta adalah sebuah peti yang terisi jenazah Tian Li Hwesiu. Di dalam ruangan itu terdapat dua buah peti mati dan Kun Leong segera berlutut memberi hormat di depan kedua peti mati itu setelah dia mengetahui bahwa dua peti mati itu berisi jenazah sukongnya, Tiong Teh Kho Siang, dan jenazah Tian Li Hwesiu. Bukan Pim Cheng tidak mentaati pesan terakhir dari Su Hu, kata Tian Kek Hwesiu kepada Kun Leong setelah mempersilahkan pemuda itu duduk. Akan tetapi sebelum kami dapat melaksanakan perintah Su Hu dan memperabukan jenazahnya, telah datang jenazah Sute. Maka biarlah kita sekarang mengadakan upacara kepada dua jenazah, apalagi karena sudah sepatutnya bila jenazah Su Hu mendapat kehormatan dan menerima penghormatan para tokoh Kang Ou yang tentu akan berdatangan mendengar berita kematian Su Hu dan Sute. Pim Cheng harap si Chu akan suka menunggu di sini sampai kedua jenazah ini selesai disempurnakan. Kun Leong mengangguk. Tentu saja, Te Chu akan menanti di sini karena Te Chu juga ingin sekali bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou. Sudah menjadi kewajiban Te Chu pula untuk menunggu jenazah Sukong sampai diperabukan. Akan tetapi yang sangat mengherankan hati Te Chu, bagaimanakah Tian Lilo Su Hu yang katanya mencari pusaka yang hilang, tahu-tahu kembali dalam keadaan sudah tewas dan siapa pula yang mengantar dengan kereta Piao Kenok itu. Yap si Chu telah kami beri tugas untuk mencari kembali dua pusaka sesuai dengan pesan Su Hu. Sekarang dengan terjadinya kematian Sute, tugas si Chu menjadi lebih berat. Agar jelas, baiknya si Chu mendengar sendiri penuturan para Piao Su yang mengawal jenazah Sute, kata Ketua Siao Lim Pai yang segera memanggil enam orang Piao Su itu masuk ke ruangan, sedangkan dia sendiri melanjutkan memimpin para anak murid melakukan upacara sembahyangan terhadap dua peti mati terisi jenazah. Enam orang Piao Su itu tercengang juga ketika diperkenalkan kepada Kun Leong yang mereka kenal sebagai pemuda gundul yang kemarin berjumpa dengan mereka di tengah jalan. Pada saat mendengar bahwa pemuda itu adalah sahabat baik Ketua Siao Lim Pai, mereka segera memberi hormat. Apalagi ketika Ketua Siao Lim Pai minta agar mereka menceritakan semua kepada Kun Leong, pimpinan Piao Su yang bermuka hitam segera mulai dengan penuturannya. Sam Tup Yau Kio adalah sebuah perusahaan pengawalan dan pengiriman barang di kota Lemsanbon yang sudah amat terkenal karena perusahaan ini dipimpin tiga orang kakak beradik yang tinggi ilmu silatnya, terutama sekali ilmu golok mereka yang sukar dicari tandingannya, sehingga terkenalah sebutan Sam Tup Yung, tiga pendekar golok. Karena itu, perkumpulan yang juga memakai nama tiga golok ini sangat dipercaya orang untuk mengawal pelancong atau barang-barang berharga. Pada suatu hari, seorang pemuda tampan datang berkereta dan membawa sebuah peti yang panjang besar, menyerahkan peti itu kepada Sam Tup Yau Kio dan minta agar peti itu dikirimkan secepatnya ke Siao Lim Pai dengan biaya mahal dan dibayar kontan pula. Karena pada waktu peti itu datang tiga orang pimpinan kami sedang tidak ada di rumah, maka sebagai pembantu-pembantunya kami menerima barang itu. Kami tidak mengutus para anak buah, melainkan kami mengawalnya sendiri mengingat akan baiknya hubungan antara tiga orang pemimpin kami dengan Siao Lim Pai. Karena barang kiriman itu untuk Siao Lim Si, maka harus kami jaga agar jangan sampai terjadi sesuatu di tengah jalan. Sama sekali kami tidak pernah menyangka bahwa peti itu berisi, berisi. Jenazah Tian Lilo Suhu Kun Liong melanjutkan sebab pemimpin para piausu yang bermuka ditam itu kelihatan gagap. Benar, yap si cu. Kalau kami tahu apa isinya, hem, tentu kami akan menahan dia. Siapakah dia yang mengirim peti itu? Seorang pemuda tampan, namun sekarang, melihat bahwa peti itu berisi jenazah wakil ketua Siao Lim Pai, timbul dugaan kami bahwa agaknya pemuda itu adalah penyamaran dari dia, si muka hitam yang biasanya bersikap gagah itu kelihatan ragu-ragu dan juri, tampak dari matanya yang otomatis melirik ke kanan-kiri, seakan-akan dia merasa takut kalau-kalau suaranya terdengar orang lain. Siapakah dia yang kau maksudkan? Giyok, Hang, Cu. Kun Liong mengerutkan sepasang alisnya karena dia sama sekali tidak mengenal nama julukan Giyok Hang Cu, si burung Hang Kemala, itu. Hem, dia itu orang apakah? Pemimpin rombongan Piao Su itu memandang dengan muka heran, kemudian dia dapat menduga bahwa pemuda gundul yang diakui sebagai sahabat oleh ketua Siao Lim Pai itu agaknya adalah seorang yang sama sekali belum mengenal keadaan dunia Kang O, maka dengan penuh gairah seorang yang suka bercerita dia berkata, dia adalah seorang wanita muda yang selama dua tahun ini namanya tersohor di seluruh dunia Kang O, ilmu kepandainya hebat dan mengerikan, sepak terjangnya pun ganas sekali. Melihat betapa banyaknya tokoh-tokoh golongan putih yang sudah menjadi korban keganasan tangannya, agaknya dia adalah seorang tokoh baru golongan hitam, sungguh pun ada pula golongan hitam yang dibasminya. Dia adalah seorang tokoh penuh rahasia dan melihat bahwa isi peti adalah jenazah wakil ketua Siao Lim Pai, segera saja kami ingat kepadanya. Hem, sungguh tidak baik kalau menuduh orang tanpa bukti, siapapun juga orang itu, Kun Liong membantah. Hatinya merasa tidak kerlah ada orang menuduh seorang wanita muda yang melakukan pembunuhan keji terhadap Tian Li Hwasyu. Kami tidak menuduh sebarangan si muka hitam itu membantah. Sungguh pun dia berpakaian seperti seorang pemuda, akan tetapi wajahnya demikian tampan dan suara serta gerak-geriknya demikian halus. Dia pasti seorang wanita muda yang menyamar. Akan tetapi, bagaimana kau dapat memastikan bahwa dia itu tokoh wanita yang berjurup Gio Hang Chu? Karena Gio Hang Chu juga seorang darah muda yang cantik jelita, dan, di baju pemuda itu, pada bagian dada kiri, terdapat sebuah hiasan burung hang terbuat dari batu kemala. Kami sendiri belum pernah bertemu dengan Gio Hang Chu, tetapi kabarnya tokoh itu pun selalu menghias rambutnya dengan burung hang batu kemala, maka benda itu dijadikan julukannya karena tidak ada seorang pun tahu siapa namanya. Kun Leong mengerutkan alisnya makin dalam. Belar pun dia tidak yakin benar akan tuduhan ini, namun dia mencatat semua itu di dalam hatinya untuk bahan penyelidikannya gelap. Dia bertugas dan ini perintah dari mendiang sukongnya, untuk mendapatkan kembali dua buah benda pusaka Siao Lin Pai yang dicuri orang. Dan karena Tian Li Hwesio tewas dalam usahanya mencari pula pusaka itu, maka agaknya pembunuh Hwesio tua itu tentu orang yang mempunyai hubungan dengan pencurian pusaka itu. Dahulu pun orang yang memimpin pencurian yang sudah melukainya adalah seorang pemuda yang amat liai sehingga tidak dapat tertangkap oleh tokoh-tokoh Siao Lin Pai. Akan tetapi, pemuda itu dulu berkedok sapu tangan, dan tubuhnya memang kecil namun tegap dan gagah. Menurut penuturan ketua Siao Lin Pai, dua orang pencuri yang dapat tertangkap kemudian membunuh diri, mungkin sekali merupakan anggota KWI Eng Pai di KWO, melihat dari duri yang mereka pakai membunuh diri. Apakah Jiok Hang Chu yang kau sebut itu seorang anggota KWI Eng Pai? Tanyanya. Kembali Piao Su itu kelihatan kaget dan juri, menggileng kepala dengan kuat. Ahaha, saya rasa ini tidak ada hubungannya dengan KWI Eng Pai, akan tetapi entahlah, sepanjang pendengaran kami, Jiok Hang Chu selalu bergerak sendiri. KWI Eng Pai terlalu besar untuk hanya diwakili oleh satu orang saja yang tidak pernah menyebut nama perkumpulan itu. Kun Leong lalu mengangguk-angguk. Jadi orang yang mungkin sekali menyamar sebagai Jiok Hang Chu itu mendatangi Sampuk Yau Kiyok di Lemsanbun. Apakah memang dia tinggal di Lemsanbun? Yap si Chu, siapakah yang dapat mengetahui di mana tempat tinggalnya? Tetapi memang pada bulan-bulan terakhir ini sepak terjangnya berbekas di antara Lemsanbun sampai ke Kota Raja. Kun Leong merasa lega mendengar keterangan ini. Biarpun dia belum yakin benar bahwa tokoh wanita terkenal itu yang membunuh wakil ketua Siaulim Pai, namun sedikitnya dia dapat menyelidikinya dan mencarinya antara Lemsanbun dan Kota Raja. Para Piaw Su Sen Chu Piaw Kiyok itu tidak lama berada di kuil Siaulim Si. Mereka segera berpamit untuk kembali ke Lemsanbun dan melaporkan peristiwa hebat itu kepada tiga orang pimpinan mereka. Setelah para Piaw Su itu pergi, teringatlah Kun Leong akan tiga orang yang ditemuinya di warung, dan kecurigaannya bertambah. Dalam keadaan seperti pada waktu itu, setelah peristiwa hebat yang menimpa diri wakil ketua Siaulim Pai, maka setiap orang yang datang ke Siaulim Si tentu mengandung niat yang meragukan. Siapa tahu kalau-kalau ketiga orang yang dijumpainya itu, yang jelas bukanlah orang-orang biasa, adalah anak buah KWI Eng Pai atau setidaknya mempunyai hubungan dengan pembunuh Tian Li Hwa Siu. Pikiran ini mendorong Kun Leong untuk meninggalkan kuil dan menghadang di depan kuil, menanti kemunculan tiga orang yang dicurigai itu. Dia tidak menanti lama, karena segera tampak olehnya tiga orang yang ditunggu-tunggu itu berlari-lari mendaki puncak dengan gerakan cepat. Diam-diam dia terkejut juga. Dia memang tahu bahwa mereka bertiga adalah orang-orang berkepandayan, terutama sekali si pengantuk yang telah dia saksikan kelihayanya ketika si pengantuk yang disebut Tio Tai Hiat itu menyambar cawan arak yang terlempar dan menyedot arak yang tumpah keluar untuk kembali ke dalam cawan, membuktikan tenaga Sinkang yang amat kuat. Akan tetapi melihat tiga orang itu menaiki puncak sambil berlari sedemikian cepatnya, dia benar-benar tercengang dan kecurigaannya bertambah. Sekarang Siow Lim Pai telah kedatangan tiga orang lawan berat, pikirnya. Lebih baik dia menghalangi mereka itu di luar supaya tidak mengacaukan dalam kuil di mana sedang diadakan upacara sembelah yang terhadap dua jenazah dalam peti-peti mati. Hari masih pagi di waktu itu, Kun Leong berdiri di tengah lorong kecil yang menuju ke kuil, membelakangi pintu kuil yang terbuka sebelah. Keadaan di luar kuil sunyi karena semua huwesyo amat sibuk di sebelah dalam, melayani ketua dan para pimpinan yang melakukan sembahyangan. Dari luar terdengar bunyi liam keng, doa, mereka dengan suara ketukan-ketukan mengiringi doa sembahyang seperti nyanyian puji-puji yang penuh himat. Tiga orang itu menghentikan gerakan kaki mereka dan berdiri berhadapan dengan Kun Leong. Si pengantuk berusaha melebarkan matanya yang sipit ketika melihat Kun Leong, sedangkan si muka merah dan yang seorang lagi memandang dengan penuh keheranan dan juga mereka terlihat marah ketika mengenal bahwa yang menghadang di tengah jalan itu bukanlah seorang huwesyo yang menyambut kedatangan mereka, melainkan pemuda gundul yang pernah ribut dengan si muka merah di dalam warung. Kalau tadinya mereka itu sudah menghabiskan kecurigaan mereka setelah mendengar bahwa pemuda itu bukan seorang huwesyo, kini mereka menjadi curiga lagi melihat pemuda itu menghadang mereka di depan pintu gerbang kuil siau lemsi. Orang sitio yang tinggi kurus dan seperti mengantuk itu sudah mendahului dua orang kawannya, maju dan menjura kepada Kun Leong sambil berkata, kiranya sahabat muda yang menghadang kami di sini. Harap kau orang muda suka minggir dan membiarkan kami pergi memasuki kuil siau lemsi, dan kalau ada urusan dengan kami, biarlah akan kita bicarakan kelak kalau urusan kami di siau lemsi sudah selesai. Kun Leong bersikap tenang, akan tetapi dia menjeleng kepalanya. Pada saat ini siau lemsi sedang tidak menerima kunjungan orang-orang asing. Harap Semwi kembali saja dari mana Semwi datang dan jangan memasuki kuil karena para suhu sedang sibuk. Eh, haha, ah, omongan apa ini orang si song yang bermuka merah menegur dengan suaranya yang galak. Dia memang termasuk orang yang wataknya berangasan. Engkau bilang bahwa kau bukan seorang huwesyo walaupun kepalamu gundul. Sekarang engkau menghalangi kami hendak memasuki siau lemsi. Sebenarnya siapakah engkau dan apa kehendakmu terhadap kami? Aku adalah seorang sahabat baik dari para pimpinan siau lempai, karena itu aku harus mencegah kalian melakukan pengacauan di siau lemsi. Manusia sombong. Apakah engkau menantang berkelahi si muka merah membentak? Kun Leong menggeleng kepalanya. Aku tidak menantang siapapun, akan tetapi aku tidak ingin melihat orang-orang menggunakan kepandayan untuk melakukan kejahatan, apalagi terhadap siau lempai. Oleh karena itu, harap Semwi, Siwon bertiga, suka pergi lagi dan jangan mengganggu para pimpinan siau lempai yang sedang sibuk. Bocah lancang. Engkau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Manusia sombong seperti engkau memang layak derajar si muka merah sudah mengepal tinju dan hendak menerjang maju, akan tetapi si pengantuk melarangnya. Saudara Song, jangan. Si muka merah itu mundur kembali, akan tetapi mukanya menjadi makin merah karena dia marah bukan main. Sekarang si pengantuk melangkah maju menghadapi Kun Leong dan memandang penuh selidik, kemudian berkata, Sahabat muda, dengan tegas engkau melarang kami memasuki kuil siau lemsi dan menuduh kami hendak mengadakan pengacauan. Agaknya engkau salah sangka. Kami bukan berniat melakukan kekacauan, karena itu harap engkau jangan menghalangi kami. Kun Leong menggeleng kepalanya. Melihat sikap kalian, aku tidak dapat percaya dan aku menduga bahwa tentu engkau tidak mempunyai niat baik. Akan tetapi, kalau engkau suka memberitahu kepadaku apa niat kedatangan kalian bertiga, aku akan melaporkan kepada ketua siau limpai dan kalian menanti dulu di sini. Akan tetapi si pengantuk masih kelihatan tenang dan sabar. Orang muda, kami memang ada urusan penting sekali dengan ketua siau limpai, akan tetapi urusan ini tidak dapat kuberitahukan kepada siapapun juga. Kalau begitu menyesal sekali, kuharap kalian suka pergi lagi saja, Kun Leong berkata tegas. Kalau kami tidak mau dan hendak terus memasuki kuil, terpaksa aku mencegah kalian. Orang muda, engkau menantang kami. Nah, lagi-lagi aku dituduh menantang Kun Leong tersenyum. Engkau ini orang tua yang disebut Tai Hiap yang berarti pendekar besar, maka dengan sendirinya seorang pendekar tentu maklum akan duduknya perkara. Samui datang hendak memaksa memasuki kuil, aku sebagai seorang yang merasa pula bertanggung jawab akan keselamatan kuil siau limsi, menolak kedatangan Samui dan minta supaya Samui pergi lagi saja, akan tetapi Samui hendak memaksa. Tentu saja aku akan mencegah kalau Samui memaksa. Eh, haha, kini Samui menuduh aku menantang. Benarkah pendapat seperti itu? Si pengantuk si Tio berkata, kini suaranya terdengar dingin serta tegas. Orang muda, agaknya engkau mempunyai sedikit kepandayan dan terlalu mengandalkan kepandayan itu sehingga berani bicara main-main dengan kami. Minggir dan jangan mencari perkara. Kalian yang terlalu, aku tidak mau minggir. Kalau begitu bersiaplah kau, orang muda. Mari kita putuskan urusan ini dengan mengadu kepandalan. Aku tidak mau berkelahi. Si pengantuk tercegang dan bingung juga bagaimana harus bersikap terhadap pemuda gundul yang aneh ini. Si muka merah sudah membentak lagi. Dia pengecut. Aku tidak takut kepada kalian bertiga, pasti aku bukan pengecut. Bantah kun liong yang tersinggung juga disebut pengecut. Kalau berani, majulah tantang si muka merah. Tentu saja berani, akan tetapi aku tidak suka berkelahi. Eh, haha, orang muda. Engkau bersikap menantang kami akan tetapi menyatakan tidak suka berkelahi. Tapi, sebenarnya apakah maksudmu? Maksudku sudah jelas, Tai Hiap. Aku minta supaya kalian bertiga tidak memasuki kuil dan suka pergi dengan aman dan damai. Nah, bukankah kita tidak saling mengganggu dan urusan dapat dihabiskan sampai di sini saja? Bocah sombong. Tio Tai Hiap, biarkan aku menghajarnya orang sisong yang bermuka merah tak dapat menahan kemarahannya lagi karena merasa bahwa pemuda gundul itu sengaja mempermainkan mereka. Teriakannya ini disusul dengan gerakan tubuhnya yang sudah menerjang maju dan mengirim pukulan tangan kanannya ke arah dada Kun Leong. Biarpun pukulan kasar ini dilakukan dengan pengorahan sinkang dan cepat serta keras sekali datangnya, tapi bagi Kun Leong yang sudah dapat mengukurnya bukan merupakan serangan yang berbahaya. Karena itu, pemuda ini sama sekali tidak mau mengelak atau menangkis, melainkan dia menerima pukulan itu dengan dadanya sambil mengerahkan tenaga sinkang yang dahulu dipelajarinya dari Bun Huat Tosu. Dengan sinkang yang sama pula, dahulu Bun Huat Tosu juga pernah menerima pukulan Hek Tok Chiang, tangan beracun hitam, dari ketua Wihang Pang tanpa terluka, bahkan si ketua itu sendiri yang terluka tangannya oleh pukulan sendiri yang membalik kawanya. Buk, keras sekali datangnya pukulan itu, tepat mengenai dada Kun Leong sehingga membuat tubuh pemuda gundul itu terguncang. Namun berkat tenaga sinkang yang membetot dan menolak, tangan yang memukul itu meleset seolah-olah memukul karat yang amat keras. Dan si muka merah itu meringis ketika tangannya menyeleweng dan tubuhnya terpental sampai terhuyung ke kiri. Ketika dia melihat ke arah tangan kanannya, tangannya itu telah bengkak-bengkak. Dan ketika dia melirik ke arah pemuda gundul itu, si pemuda masih berdiri tegak dengan sikap tenang dan mulut tersenyum. Hem, tukang pukul orang. Masih ada lagi kah pukulanmu yang lunak seperti tahu tadi Kun Leong mempermainkan si muka merah yang menjadi marah sekali. Dengan tangan kirinya, si muka merah sudah merabah punggung dan tampaklah sinar berkilauan ketika dia telah mencabut pedangnya. Saudara Song, jangan main senjata si pengantuk menegur. Sute, mundurlah. Orang bermuka pucat si kuih yang menjadi suheng dari si muka merah sudah meloncat ke depan. Gerakannya lincah, ringan dan cepat bukan main. Sekaki pandang saja, tahulah Kun Leong bahwa kepandaian si muka pucat ini lebih lihai daripada si muka merah yang kasar. Begitu menyerang, si muka pucat si kuih itu telah mengirim totokan halus yang cepat sekali ke arah leher dan pundak Kun Leong. Biarpun dia sama sekali belum berpengalaman, namun berkat bimbingan dua orang sakti yang berilmu tinggi, pandang macu Kun Leong menjadi awas sekali. Dia maklum bahwa amat berbahayalah untuk melindungi tubuhnya dengan sinkang seperti yang dilakukannya tadi karena kini yang menjadi sasaran serangan lawan adalah jalan darah yang lemah dan totokan lawan itu selain cepat juga mengandung hawa pukulan yang amat kuat. Maka dia pun lalu menggerakan tubuh mengelak dan begitu dia bergerak, si pengantuk menahan seruannya saking kagumnya. Gerakan Kun Leong ini jauh lebih cepat daripada gerakan si muka pucat dan serangan bertubi-tubi yang dilanjutkan oleh orang shikwi itu selalu tidak pernah berhasil, kalau tidak dihilangkan tentu kena ditangkis secara tepat sekali oleh Kun Leong. Tidaklah mengherankan bila semua serangan itu gagal karena Kun Leong telah melindungi dirinya dengan gerakan-gerakan ilmu silat sakti yang sin kun bagian pertahanan. Si pengantuk yang memperhatikan dengan teliti gerakan Kun Leong terkejut menangkap dasar-dasar ilmu silat Siaul Impai. Akan tetapi ilmu silat yang dimainkan oleh pemuda itu hanya memiliki dasar ilmu silat Siaul Impai, adapun perkembangan dan gerakannya sama sekali tidak dapat diakenali. Padahal, biasanya dia boleh berbangga bahwa jarang ada ilmu silat yang tidak dikenalnya, apalagi ilmu silat yang berdasar Siaul Impai. Ketika kakek pengantuk itu melihat betapa pemuda gundul itu sama sekali tak membalas serangan temannya, akan tetapi semua serangan temannya itu sama sekali tidak pernah berhasil, tahulah dia bahwa temannya Siaul Impai itu pun bukan lawan pemuda gundul yang ilmu silatnya amat aneh itu. Maka dengan gerakan ringan sekali bagaikan seekor burung terbang dia sudah meloncat ke depan, menyambar lengan temannya, lalu menarik sambil berseru, mundurlah, Saudara Kuwi. tubuh orang Sikwi yang bermuka pucat itu tertarik dan melayang meninggalkan lawan. Kun Leong yang kehilangan lawan itu memandang kaget ketika melihat betapa tahu-tahu lawannya telah berganti orang, yaitu si pengantuk yang dia tahu amat lihai. Sam Wee betul-betul keras kepala dan mau mengandalkan kepandayan untuk memaksakan kehendak sendiri Kun Leong mencela, namun tetap siap-siaga menghadapi lawan yang dia tahu tak boleh dipandang ringan itu. Orang muda, engkaulah yang keras kepala. Pergilah si pengantuk sudah menyerang, akan tetapi gaya serangannya jauh berbeda dengan gerakan kedua orang temannya tadi, si pengantuk ini hanya menggerakan tangan kirinya saja, dan ujung jari tangan kirinya melecut seperti ujung cambuk yang lemas, mengarah leher dan pundak Kun Leong. Pemuda itu terkejut bukan main. Biarpun serangan itu kelihatannya bersahaja dan tidak sungguh-sungguh, namun kepertantangan itu mendatangkan hawa pukulan yang panas sekali. Tentu saja dia tidak berani menerima serangan sehebat itu, maka cepat dia pun mengerahkan tenaganya ke arah tangan lalu menggerakkan tangan kanannya menangkis jari-jari tangan lawan itu dan dari tangannya mengepul luat putih. Plak! Plak! kakek pengantuk itu menjelat mundur dengan terkejut sekali. Ternyata bahwa lengan pemuda gundul itu mampu menangkis kepertan ujung jari tangannya, padahal dia tahu benar bahwa jarang ada orang kengau yang sanggup menangkisnya tanpa terdorong mundur atau terluka tangannya. Pemuda itu menangkis dengan kekuatan dasyat dan sama sekali tak terlihat menderita. Bahkan tangan pemuda itu mengeluarkan uap putih yang aneh. Lagi-lagi dia tadi sudah mempergunakan pek inci yang yang dipelajarinya dari Tiong Pek Ho Siang. Kalau lawannya terkejut dan terheran, Kun Leong juga kagum sekali ketika merasa betapa hawa tamparan ujung jari itu membuat lengannya tergetar hebat. Makin yakirlah hatinya bahwa lawannya ini benar-benar berilmu tinggi. Orang muda terpaksa aku tidak boleh mengalah lagi kepadamu kakek pengantuk itu berkata. Kedua lengannya lalu bergerak dan terdengarlah suara berkerotokan seolah-olah seluruh tulang-tulang lengannya patah-patah. Kun Leong yang belum terlalu banyak pengalaman memandang dengan dua matu terbelalak dan hati ngeri karena dia dapat menduga bahwa tentu kakek itu mengeluarkan ilmunya yang buk jijat. Omi Tohut, harap tahan dulu, Tio Tai Hiap. Si pengantuk dan Kun Leong yang telah siap untuk bertanding secara mati-matian karena maklum bahwa lawannya tidak boleh dibuat main-main, segera melangkah mundur dan menoleh. Ternyata Tian Kek Hwesyo sendiri, ketua Siaolin Pai yang sudah berada di situ. Melihat kakek ini, si pengantuk cepat menjura dengan hormat diikuti dua orang temannya dan si pengantuk berkata, harap Tian Kek suhu-suka memaafkan kami. Tian Kek Hwesyo memandang Kun Leong dengan wajah terheran-heran, lalu bertanya, Yap si cu, apakah yang telah terjadi? Kun Leong sudah merasa terkejut dan menyesal sekali karena ternyata bahwa tiga orang itu betul-betul mengenal ketua Siaolin Pai. Dengan terus terang dia menjawab, karena Teo Chu curiga kepada mereka dan mengira mereka datang untuk mengacau Siaolin Si, maka Teo Chu melarang mereka memasuki kuil sehingga terjadi pertengkaran. Hwesyo tua itu tampak kaget sekali. Airh, engkau tidak tahu siapa yang kau tentang ini, Si Chu. Dia kembali menghadapi si pengantuk dan menjura sambil berkata, harap Tai Hiap sudi memaafkan Yap Si Chu yang masih amat muda. Sesungguhnya Yap Si Chu berniat baik untuk membela Siaolin Pai. Dia merupakan seorang sahabat kami yang baik, dan Yap Si Chu, ketahuilah bahwa Tai Hiap ini adalah Bankin KWI, Tio Ho Puhan dan Tio Tai Hiap ini adalah pengawal kepala yang mulia Panglima Besar The HOO. Si pengantuk yang ternyata bukan orang sembelarangan itu mengangkat tangan ke atas, mencegah ketua Siaolin Pai itu melanjutkan perkenalan itu sambil berkata, Loh Suhau, marilah kita bicara di dalam saja. Hwesyo itu mengangguk-angguk, kemudian mempersilahkan mereka semua memasuki kuil. Kun Leong juga ikut masuk sambil memandang dengan penuh perhatian, diam-diam dia terkejut mendengar disebutnya nama Panglima Besar The HOO tadi. Kiranya kakek pengantuk itu seorang yang berpangkat tinggi. Dan mendengar julukannya, Bankin KWI, setan bertenaga selaksakati, dapat diduga bahwa kakek pengantuk itu tentu mempunyai sinkang yang amat kuat. Meskipun dia belum pernah mendengar nama Bankin KWI, Tio Hokguan, akan tetapi melihat sikap ketua Siaulintai itu terhadap si pengantuk ini, dia mengerti bahwa kakek pengantuk ini tentu seorang tokoh Kang Owi yang terkenal. Memang demikianlah, kakek berusia 50 tahun yang kelihatannya seperti seorang pengantuk itu bukanlah orang biasa, melainkan seorang yang amat terkenal dan memiliki ilmu kepandayan tinggi. Siapakah yang tidak mengenal nama besar Panglima The Hauw? Dan pengawal Panglima itu adalah si pengantuk ini yang merupakan pengawal paling setia, paling dipercaya oleh Panglima dan paling lihai. Melihat orangnya memang sama sekal tidak pantas kalau dia seorang kepala pengawal yang berkedudukan tinggi, lebih patut seorang pemalas yang selalu kurang tidur. Akan tetapi, pengawal itulah yang selalu mengawal Seng Panglima ketika Panglima Besar The Hauw melakukan pelayaran dan memimpin armada sampai jauh menyeberangi lautan dan menjelajah di negara-negara asing. Sedangkan kedua orang kawannya itu adalah dua orang pengawal yang menjadi anak buahnya. Mereka juga bukan orang-orang biasa, melainkan kakak beradik seperguruan yang tentu saja sudah memiliki kepandayan tinggi untuk dapat diterima menjadi pengawal-pengawal Panglima The H.O.O. Si muka pucat itu bernama Kui Siang Han berusia 45 tahun sedangkan sutenya si muka merah bernama Song Kin berusia 40 tahun. Ketika Tio Ho Puan dan dua orang temannya memasuki kuil dan melihat dua buah peti jenazah dia terkejut bukan main. Apalagi ketika mendapat keterangan bahwa peti-peti itu terisi jenazah Tiong Pek Ho Siang dan Tian Li Hwasyu. Ahaha, maafkan kami yang sama sekali tidak tahu akan hal yang menyedihkan ini dan berani datang mengganggu katanya dan cepat dia bersama dua orang anak buahnya lalu menyalakan hiu, dupa, dan bersembah yang di depan kedua peti mati dengan penuh himat. Setelah selesai sembahyang, tiga orang pengawal itu segera bertanya apa yang menjadi penyebab kematian dua orang tokoh Siao Lin Pai itu. Tian Kek Ho Siu memejamkan matu dan menarik napas panjang sambil merangkap kedua tangan di depan dada. Omi Tohut, mati hidup manusia berada di tangan Tuhan, tak ada yang harus disesalkan dalam menghadapi kematian seseorang. Akan tetapi, jika Su Hu meninggal dunia dengan wajar karena usia beliau sudah terlampau tua, adalah Sute Tian Li Hwasyu meninggal secara menyedihkan sekali. Dia kemudian menceritakan betapa rombongan Piao Su yang tidak tahu menahu datang membawa peti yang terisi jenazah Tian Li Hwasyu yang terbunuh orang. Sungguh penasaran sekali Tio Hokguan berseru. Ini merupakan tanda bahwa kaum sesat di dunia Kang Ong sudah mulai berani bergerak lagi tentu saja hati pengawal ini menjadi penasaran karena semenjak Panglima DHO melakukan pembersihan, kaum sesat di dunia perselatan banyak yang terbasmi dan tidak berani sembarangan bergerak. Kini, Wakil Ketua Siao Lim Pai terbunuh, berarti bahwa kaum sesat agaknya sudah mulai berani unjuk gigi dan merupakan tantangan tak langsung kepada pemerintah. Pada waktu diperkenalkan kepada tiga orang pengawal itu, Kun Liong lalu menjura dan berkata, Harap Tio Tai Hiap bertiga suka memaafkan saya yang karena tidak mengenal telah bersikap kurang hormat. Orang Situ itu memandang Kun Liong dengan kedua macu hampir terpenjam, kemudian mengangguk-angguk dan memuji, Yap Situ tidak usah bersikap sungkan. Kami kagum sekali melihat kegagahan Situ, dan tidak merasa heran setelah mendengar bahwa Situ adalah putra tunggal Yap Chong San yang sudah kami kenal. Siao Lim Pai boleh merasa beruntung memiliki seorang sahabat seperti Situ yang setia dan menjaga Siao Lim Pai dengan gagah. Sebagai tamu-tamu yang dihormati, ketiga orang itu dijamu makan oleh para pimpinan Siao Lim Pai dan mereka pun tidak bersikap sungkan dan menerima undangan makan, Sungguh pun hidangannya hanya terdiri dari masakan tak berdaging yang bersahaja dan minumnya hanya air dan teh tanpa setetes pun arak. Kun Liong yang dianggap keluarga sendiri juga hadir. Setelah selesai makan, barulah ketua Siao Lim Pai bertanya. Pincheng mengerti bahwa kedatangan Semwi tentu membawa urusan yang amat penting. Pincheng harap Semwi tidak bersikap sungkan, dan sungguh pun di sini sedang tertimpa malapetaka, namun kami selalu siap untuk membantu Semwi. Maka harap Semwi suka menjelaskan urusan apa yang Semwi bawa dari kota raja. Tio Ho Kwan menarik napas panjang, agaknya sukar baginya untuk membuka mulut dan menceritakan keperluan kedatangannya. Setelah beberapa kali meragu, akhirnya dia pun berkata, Memang benar apa yang Lo Suhu katakan. Apabila kami tahu bahwa di Siao Lim Pai terjadi hal yang sangat menyedihkan ini, tentulah kedatangan kami khusus untuk melayat dan berkabung saja. Akan tetapi karena kami tidak tahu, sebaiknya kami berterus terang saja. Kami memang sedang melaksanakan tugas, Lo Suhu, dan kini kami datang sebagai utusan pribadi dari Panglima Desendiri. Tian Kek Hwesuo cepat bangkit berdiri dan menjurak penuh hormat kepada tiga orang itu, Pincheng beserta para anak murid Siao Lim Pai siap untuk melaksanakan perintah yang mulia Panglima Des. Terima kasih atas kebaikan Lo Suhu. Sebenarnya tidak ada permintaan sesuatu kepada Lo Suhu maupun Siao Lim Pai, hanya kami diutus melakukan penyelidikan dan mengingat akan luasnya pengaruh dan hubungan Siao Lim Pai dengan dunia Kang Ou, kami ingin mohon bantuan Siao Lim Pai dalam hal ini. Tian Kek Hwesuo menarik napas lega. Jelas bahwa urusan itu tak langsung menyangkut Siao Lim Pai sehingga tidak akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan.